Bersama kita, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Bapak Kornelis Wadu. Selamat pagi Bapak Kornelis. Selamat pagi Bu Nia dan selamat pagi seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia ND. Oke, apa kabar pagi hari ini di Kupang? Baik-baik Bu Nia. Terima kasih baik, luar biasa ya. Menyinta waktu sedikit 10 menit boleh ya Pak Kornelis ya? Siap, siap Bu Nia. Oke, ini kegiatan atau pertemuan ya dengan pemerintah dari Australia ya. Ini kapan terjadi Pak Kornelis? Itu sejak tahun 2021 kerjasama negara antar negara, Australia dengan Republik Indonesia khususnya teman-teman siap siaga dan skala yang sudah implementasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, dan terkait dengan mitigasi bencana ya, kira-kira kolaborasi seperti apa ini yang dibicarakan bersama pemerintah Australia? Ya, mitigasi terkait bencana itu mulai dari perencanaannya sampai pelaksanaan serta kegiatan evaluasi ataupun proses pasca bencana. Dan bencana yang sering terjadi di Provinsi kita dengan topografi seperti pulau-pulau yang ribuan pulau di Provinsi NTT ini lebih bencana itu kadang bencana longsor, bencana gunung berapi, dan yang terakhir lagi tren sekarang adalah bencana rabies. Ya, dan itu kira-kira ya yang dibicarakan atau dibahas bersama ya pada pertemuan kali lalu begitu Pak Kornelis ya? Siap, siap bunuh. Oke, ya nanti program ini melibatkan ya siapa saja? Instansi dari mana saja? Ya, instansi yang dilibatkan ini kan kita lebih banyak kepada substansi kebencanaan khususnya yang sekarang rabies ini beberapa instansi yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekernakan, dengan teman-teman yang lain yang berada di wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi NTT. Oke, dan sekarang ini lebih menyerangnya kepada wilayah Timur sama wilayah Flores, Sumba, Lum. Karena itu ada di wilayah Flores itu, antisipasi awal setelah terjadi rabies dengan di Daratan Timur, teman-teman mitra kita siap siaga dan skala, itu membantu kami dengan teman-teman di BNPB di pusat, membantu kami dengan menyebarkan vaksin, antara lain vaksin untuk manusia dan vaksin untuk hewan. Sementara teman-teman di BNPB juga mendorong untuk memfasilitasi vaksin, baik untuk manusia dan untuk hewan, serta peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam implementasi untuk pencegahan rabies yang berkembang Daratan Timur sama Daratan Flores. Ya, apakah program ini hanya dibahas atau ditangani untuk penanganan atau penanggulan rabies ya Pak Cornelis? Nah, untuk sementara bencana yang terjadi di provinsi kita adalah bencana rabies dan bencana gunung berapi. Gunung berapi yang lagi aktif sekarang adalah di Flores Timur, Wolotobi, Wolotobi Laki yang tahun kemarin juga Wolotobi Perempuan, itu lagi terus dipantau bagaimana perkembangan gunung berapi itu. Dan untuk Daratan Timur dan Daratan Flores lainnya, Lembata, Endesika, Manggarai Timur, Naga Keongada sama Manggarai sampai Manggarai Barat itu, kita mengantisipasi rabies yang berkembang. Iya, dan pada pertemuan dengan Duta Besar Australia ya, kalau telah salah Penny Williams begitu ya Pak Cornelis ya, apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau menyampaikan untuk rabies yang sekarang lagi kondisi luar biasa, beliau memfasilitasi untuk vaksin lebih kurang 200 ribu file yang diberikan kepada Dinas Pak Ternakan dalam rangka untuk menangani rabies yang terjadi di RTT. Selain itu juga teman-teman di tingkat pusat BNPB juga membantu karena stok rabies untuk manusia itu stoknya juga kurang dan harganya cukup mahal. Sementara untuk yang far anjing sama far manusia itu, stoknya juga baru kemarin kita distribusi wilayah Flores sama wilayah Timur yang dibantu oleh teman-teman BNPB di pusat. Dengan peralatan-peralatan antigennya, kemudian coolboxnya, dengan kolarnya untuk penanda bagi anjing-anjing yang sudah divaksin. Ya, terkait dengan kolaborasi dengan kekurangan-kurangan tadi yang dijelaskan oleh Pak Cornelis itu, apa juga salah satu poin ya nanti bekerjasama dengan pemerintah Australia begitu? Ya, memang itu salah satu poin yang entry point yang dibicarakan dalam rangka untuk membantu Republik Indonesia khususnya di Provinsi NTT yang rawan sekali terhadap beberapa bencana-bencana yang sering terjadi di Provinsi kita, Ibu Niam. Dan itu juga menjadi salah satu tujuan ya dari kerjasama ini, Pak Cornelis? Benar sekali, tujuannya untuk membantu kebencanaan yang terjadi di Provinsi kita. Jadi, di awal saya sampaikan bahwa NTT ini kan rawan terhadap bencana-bencana non-alam maupun bencana sosial. Sehingga antisipasi kita bencana non-alam yang tadi seperti Rabies, itu tetap kita pantau terus untuk tidak terjadi perkembangan ke daerah-daerah yang lain. Sehingga salah satunya mengeliminasi secara spesifik lokal dan kita juga mendorong untuk bagaimana supaya ada regulasi yang membatasi masyarakat, memberikan edukasi. Dan khususnya teman-teman dari Australia di bidang mitra kita skala itu membantu KIE-nya. Terkait dengan poster-nya, leaflet-nya, brosurnya, kita sudah sebarkan kepada daratan timur, dari wilayah timur ini kita sudah bagi. Jadi, kemudian siap-siaga membantu juga kami dalam rangka mensosialisasi kepada unsur pemerintah dan non-pemerintah. Yang dengan semboyan bahwa pentahelix itu pentahelix itu terdiri dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Dan media ini juga penting dalam memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat, sehingga mereka lebih secara individu berkontribusi untuk membantu dalam rangka penyebaran rabies di beberapa daerah. Iya. Baik. Ini Pak Kornilis terakhir ya, apa yang menjadi harapan dari kolaborasi antara pemerintah Australia dan juga Indonesia terkait dengan mitigasi bencana ini? Iya. Harapan kami bahwa ini karena bekerja sama bilateral antar negara, maka kami mengharapkan juga pemerintah Australia terus selalu memperhatikan kondisi-kondisi pada daerah-daerah di wilayah Republik kita yang memang terus terang bahwa ada banyak rawan bencana terkait bencana banjir, bencana longsor, dan lain sebagainya. Sehingga mitra-mitra yang ada khususnya di NTT, Siap Siaga, Skala, ISP, dan yang lain-lain, itu bagian dari teman-teman di Australia yang ada di pinci kita yang selalu kita bersama-sama. Motonya bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh teman-teman mitra dalam konteks untuk memfasilitasi program kegiatan dan implementasi seluruhnya kepada masyarakat kita. Dan harapan kedua bagi masyarakat memang perlu ada kesadaran untuk setelah memperoleh informasi khususnya sekarang terkait trabies, mungkin anjing-anjing mereka itu dipelihara atau diikat atau diusahakan supaya ada petugas-petugas vaksinator dari teman-teman dinas peternakan atau dinas kesehatan, ada yang tergigit anjing itu cepat diinformasikan ke puskesmas terdekat, kemudian puskesuan, dan khususnya kita di BPPD itu ada pusda lobs. Dan call center-nya sudah jelas, call center-nya diinformasikan pada leaflet, brosur, dan lain sebagainya sehingga bisa mengantisipasi serangan rabies terhadap manusia yang tergigit. Oke, baik. Demikian harapan ya dari kerjasama ini ya Pak Cornelis. Dan terima kasih atas waktunya Pak Jari ini bersama Pro Satu RRND. Selamat pagi, salam sukses. Selamat pagi, ya terima kasih. Selamat pagi, ya terima kasih.